Balik lagi lor, kita di Borgol Selanjutnya ini ada penolakan terhadap Rencana pembukaan stokpel batubara Di Kelurahan Auerkenali Nah ini yang viral kemarin juga nih Jadi kini kian memanas Terkait hal ini anggota DPRD Provinsi Jambi Turut ikut ke lapangan Ivan Wirata juga membuka dialog bersama masyarakat Mendengarkan keluhan Dan melihat langsung lokasi stokpel Yang dikeluhkan masyarakat tersebut Serta akan terus menindaklanjuti hal ini Kemana beritanya? Ini dia Penolakan terhadap rencana pembukaan stokpel batubara Di Kelurahan Auerkenali Kecematan Telani Pura, Kota Jambi semakin kencang Penolakan bukan saja datang dari warga Kelurahan Auerkenali Dan pematang seluruh Telani Pura, Kota Jambi Tapi juga dari warga Desa Mandalu Darat Kecematan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Muharul Jambi Di wilayah Kelurahan Auerkenali, Ribon Waria Perumahan Auerduri Dengan tegas menentang pembukaan stokpel batubara di dekat pemukiman mereka Sebagai bentuk ketegasan terhadap penolakan itu Warga Desa Mandalu Darat akan memasang Bali Hupadolagan Di lokasi pembangunan stokpel oleh PT Sinar Anugrah Sukses Hal ini Bumat Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata Bersama anggota DPRD Provinsi Jambi Roki Chandra Ikut turun meninjau lokasi pendirian stokpel batubara Yang dikeluhkan Masyarakat Auerduri 1, Kelurahan Auerkenali Dalam tinjauannya, Ivan Wirata juga membuka dialog bersama masyarakat Mendengarkan keluhan dan melihat langsung lokasi stokpel yang dikeluhkan masyarakat Ketua RT05, Ivan menolak keras pendirian stokpel di wilayah tersebut Apapun kondisi dan kepentingannya, warga akan terus mendorong hingga stokpel tidak bisa berdiri Ivan menambahkan area pendirian stokpel ini merupakan lahan kosong dan lahan pertadian masyarakat Dan sebagiannya lagi perubahan baru yang banyak diisi oleh pengantin baru yang memiliki anak kecil Ini dari warga masyarakat, khususnya kelurahan Auerkenali dari RT1 sampai RT26 Plus dari wilayah sebagai wilayah pendara daud Bahwa menolak keras untuk pendirian stokpel batubara di wilayah kami Apapun kondisinya, apapun kepentingannya, kami akan menolak sampai stokpel itu tidak bisa berdiri Sampai kapapun kami akan terus menolak, apapun iming-iming, tujuan-tujuan lainnya Dari awal sampai akhir kami akan terus menolak, sendirian sempat kemarin ini Anggota DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata mengungkapkan selaku perwakilan rakyat Dirinya akan mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat Yang telah disampaikan serta akan ditindaklanjuti terutama yang berdampak merugikan masyarakat Ivan Wirata melanjutkan stokpel dibagun di area perumahan ini berdampak kepada lingkungan Namanya aspirasi masyarakat yang berdampak merugikan masyarakat Yang telah menolakkan masyarakat Dan juga berdampak kali Dan juga berdampak tersebut Beliau selalu menyampaikan Supaya di bidang-bidang Penolakan masyarakat khususnya Desa Bandar-Laudara ya Yang menolak Dan Keluran Awkenari Ini menolak Keras berdirinya stokpel disini Dan ini secara kajian Banyak secara aturan Regulasi Nanti akan kami bahas betul Apalagi bicara RTRW RTRW Provinsi yang sudah disesakan Dan kota juga gak disesakan Ini menjadi ya artinya Skala prioritas lah untuk disesakan Seri Junia Putri Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.